Viralnya cerita wisatawan yang melalui harga pecelele di kawasan Malioboro disebut terlalu mahal berbuntut panjang. Pak Guyuban Lesehan malam Malioboro mengaku siap menuntut balik sosok wisatawan tersebut jika tidak segera membuat klarifikasi. Pak Guyuban Lesehan malam Malioboro merasa viralnya cerita sang wisatawan merugikan pedagang Lesehan yang berjualan di kawasan Malioboro. Ketua Pak Guyuban Lesehan malam Malioboro Suki dimataikan pihaknya sudah bersiap melayangkan gugatan pada wisatawan yang mengeluh soal harga pecelele di Malioboro yang terlalu mahal. Suki dimengaku kejadian yang dialami sang wisatawan bukan di kawasan Malioboro, namun yang disampaikan justru Malioboro. Suki ini menjelaskan wanita yang memviralkan keluhannya membeli pecelele di Sirip Malioboro, tepatnya di Jalan Perwakilan, dimana bagian Sirip-Sirip Malioboro sudah bukan termasuk kawasan Malioboro. Ia menuturkan kawasan Malioboro di bawah UPT Malioboro, dimana merupakan bagian dinas kebudayaan kota Yogyakarta. Sedangkan Sirip-Sirip Malioboro pengaturannya berada di wilayah, yakni di tiga kejamatan, yaitu Danurejan, Gedong Tengen, dan juga Gondomanan. Diketahui keluhan sang wisatawan wanita itu sebelumnya viral di media sosial karena merasa mendapatkan harga yang terlalu mahal untuk seporsi makan pecelele. Dari pengakuannya wisatawan tersebut mengaku harus merogoh kocak sebesar Rp37.000 untuk satu porsi makanan, dimana Rp20.000 untuk lele, kemudian Rp7.000 untuk nasi putih, dan Rp10.000 untuk lalapan. Padahal normalnya harga lesehan di sekitaran Malioboro, Yogyakarta hanya berkisar Rp15.000 sampai Rp18.000 saja. Yang perlu saya klarifikasi kemarin untuk berita viral itu sebenarnya kan itu di jalan-jalan Sirip tadi. Di perjalan berwakilan itu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa membantu, itu mbaknya itu memviralkan sebuah berita yang sebenarnya itu salah kalau Malioboro. Walaupun dia setahunya ya mungkin untuk sirip-sirip itu juga kawasan Malioboro dan perdagangnya perdagang Malioboro gitu kan. Ternyata itu salah. Karena untuk pengelolaan di kawasan Malioboro itu kan sekarang jadi tangannya oleh UPT Malioboro. Di bawah naungan dinas kebudayaan sekarang, dulu dinas pariwisata, sekarang dinas kebudayaan. Itu kali yang sirip-sirip itu kewenangan di wilayah. Itu pengaturannya di kelurahan sama kecamatan masing-masing. Ada tiga kecamatan kan. Danur Jan, Gedong Manan, Gedong Tengen. Demikian Tribu News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.